Perbedaan keyakinan dan latar belakang tidak menjadi penghalang bagi para pasangan bulu tangkis ini untuk tampil kompak dan meraih berbagai galar juara. Permasalahan rasisme dan diskriminasi memang masih cukup subur di dunia olahraga. Kabar baiknya, hal tersebut tak begitu terlihat di dunia bulu tangkis. Sebagai salah satu olahraga populer di dunia, khususnya di Indonesia, bulu tangkis dimainkan oleh semua kalangan tak memandang suku, ras, dan agama. Maka tak heran jika pada olahraga ini, kerap kita jumpai para pemain berbeda ras dan agama yang saling bahu-membahu membawa nama baik negara Indonesia. Selama puluhan tahun, bulu tangkis Indonesia sendiri didominasi oleh atlet keturunan Tionghoa. Meski berbeda etnis dan agama, namun mereka mampu bersinergi dengan atlet Indonesia lainnya dan bersama-sama membangun bulu tangkis tanah air. Sebagian dari mereka bahkan menjadi pasangan di lapangan yang mampu meneraikan prestasi membanggakan hingga diselani di dunia. Siapa saja mereka, simak video ini sampai habis ya. Pasangan yang pertama yaitu, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir di nomor ganda campuran. Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir Suasana Bineka Tunggal Ika begitu kental pada pasangan ganda campuran terbaik Indonesia, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Bukan cuma berbeda etnis dan budaya, keduanya juga memeluk keyakinan yang berbeda. Tontowi Ahmad diketahui merupakan seorang muslim, sementara Liliana Natsir adalah seorang nasrani. Meski demikian, keduanya sama-sama merayakan perbedaan dengan mampu tampil kompak dan meneraikan banyak prestasi untuk Indonesia. Pasangan yang telah resmi gantung rakyat itu telah meraih sejumlah penghargaan bergensi di dunia, seperti olimpiade, kejuaraan dunia, all England, dan kejuaraan lainnya. Yang kedua, Muhammad Ahsan dan Henra Setiawan ganda putra. Muhammad Ahsan dan Henra Setiawan Keberagaman juga dapat terlihat pada pasangan ganda putra terbaik nomor dua dunia milik Indonesia, Muhammad Ahsan dan Henra Setiawan. Pasangan Henra dan Hassan berasal dari suku dan agama yang berbeda. Meski demikian, keduanya saling melengkapi dan menyatukan. Terbukti, dari deretan gelar utama yang mereka perol selama ini, perbedaan bukan menjadi penghalang keduanya untuk terus berprestasi dan membanggakan Indonesia. Balik lagi, kita ini Indonesia. Justru perbedaan itu yang membuat kami kuat, ujar Henra kepada media. Yang ketiga, yaitu Gresya Poli'i dan Apriyani Rahayu, ganda putri. Apriyani Rahayu dan Gresya Poli'i, pasangan beda agama yang saat ini cukup disegani di dunia, khususnya di nomor ganda putri, dan merupakan pasangan ganda putri terbaik Indonesia saat ini. Apriyani Rahayu, diketahui merupakan seorang muslim, sementara Gresya Poli'i beragama kristian. Tak cuma berbeda keyakinan, keduanya juga berasal dari suku yang berbeda. Meski demikian, hal itu bukan menjadi penghalang bagi keduanya untuk tampil kompak. Faktanya, justru perbedaanlah yang membuat mereka saling melengkapi dan berprestasi di bawah panji merah putih. Yang terakhir, yaitu Praven Jordan dan Melati Daefa Oktavianti di nomor ganda campuran. Praven Jordan dan Melati Daefa Oktavianti resmi dipasangkan pada tahun 2018 silap. Praven dan Melati juga memiliki keyakinan yang berbeda. Praven yang menganut agama Kristen, sedangkan Melati menganut agama Muslim. Meski berbeda agama, namun mereka tetap kompak di lapangan dan merupakan pasangan ganda campuran yang cukup diperhitungkan dan disegani oleh lawan-lawannya. Terbukti, mereka pernah menjuari Brands Open dan Denmark Open di tahun 2019 dengan mengalahkan pasangan terbaik dari Tiongkok. Mereka pun melengkapi gelar juaranya tak kalah mereka mampu merebut title All England pada bulan Maret lalu. Terima kasih telah menonton!